Selamat siang adik-adik, mari kita mempersiapkan diri untuk beribadah pada hari ini Mari kita duduk dengan baik, mempersiapkan hati kita untuk beribadah kepada Tuhan Dengan sikap berdoa kita mengangkat puja Selamat siang Bapak, selamat siang Yesus, selamat siang Ruhku Selamat siang Bapak, selamat siang Yesus, selamat siang Ruhku Terima kasih atas anugerahmu Selamat malam Ku memuji, ku bersyukur Ku muliakan namamu Alah Bapak, putra roh kudus Terima kasih atas anugerahmu Sekali lagi, selamat siang Bapak Selamat siang Bapak, selamat siang Yesus, selamat siang Ruhku Terima kasih Terima kasih atas anugerahmu Selamat siang Bapak, selamat siang Bapak, selamat siang Bapak, selamat siang Bapak, selamat siang Bapak Alam Bapak, putra roh kudus Terima kasih Mari kita berdoa Bapak Bapak kami Yang di surga Kami bersyukur Kepada engkau Karena Tuhan Selalu Menyertai Kami Sampai hari ini Kami bersyukur Tuhan memberikan Kesempatan Kepada kami Untuk Beribadah Kepada Tuhan Tuhan pimpin Ibadah kami Dari awal Sampai akhirnya Ampunilah Dosa Dan pelanggaran kami Di dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa Amin Adik-adik kita akan memuji Tuhan Kita menaikkan satu pujian Tuhan Allah di tengah kita Itu kecil atau besar? Besar Mari kita angkat pujian Tuhan Allah di tengah kita Besar Tuhan Allah di tengah kita Besar 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 Yang senangkan Dan kirakan Dengan Suka Cita Dia Mengasihi Dan bersuka Karena kita Tuhan Allah Tuhan Allah di tengah kita Besar 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 Tuhan Allah di tengah kita Tuhan Allah di tengah kita besar Dia senangkan dan dirahkan dengan suka cinta Dia mengasihi dan bersuka karena kita Tuhan Allah di tengah kita besar 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 Tuhan Allah di tengah kita itu Tuhan yang besar Tuhan adik-adik Tuhan koko Tuhan kita semua Allah yang di surga adalah Allah yang besar Maka pertolongan kita satu-satunya hanya kepada siapa? Yesus Mari kita angkat hujan Yesus kekuatanku dalam hidup ini Yesus kekuatanku dalam hidup ini Yesus kekuatanku menghadapi semua Bersama yang mati ku tak akan goyang Yesus kekuatan hidupku Yesus hapuskan tetesan air mata Yesus hapuskan tetesan air mata Yesus sebuah Yesus sebuah semua luka hatiku Bersama dia Bersama dia hatiku tak akan goyang Yesus kekuatan hidupku Aku cinta Aku cinta Yesus Aku cinta Yesus Aku cinta Yesus Yesus adalah satu-satunya penolong kita Maka waktu kita dalam masalah Waktu kita dalam kesulitan Maupun waktu kita dalam keadaan yang baik Ya biarlah kita terus mencari Ya mencari Tuhan Asik emang Mari kita angkat hujan ini Asik emang 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 For me this is I do believe The treasures of heaven are long Just asik emang 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 Selamat menikmati 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 Firmanmu Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Asal Tuhan Yesus Sebentar Tuhan Yesus Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Dengan usaha Selamat menikmati 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 Allah memberikan matahari, hujan Biar nanti tanamnya bisa tumbuh Memberikan tanam yang subur Supaya manusia Supaya apa yang diperbuat manusia itu berhasil Jika dia tanam bisa tumbuh Ditanam bisa tumbuh Gak mati Jadi manusia masih bisa bertahan hidup Allah juga memberikan mereka malam yang tenang Kalau biasanya malam itu Kalau kalian tidak punya rumah Kalian mungkin tinggal di panjang terbuka Yang zaman dulu Banyak gak sih hewan buasnya? Pasti banyak Banyak ya Banyak hewan buas Mungkin banyak yang jahat Yang kita pasti gak mau itu terjadi Tapi alam baik memberikan mereka malam yang tenang Sehingga mereka dapat beristirahat Untuk esok harinya Mereka mau bekerja kembali Kembali Nah Allah ini tetap memelihara manusia Meskipun manusia ini sudah merosak dunia dengan dosa Ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa Udah gak ada lagi manusia yang tidak berdosa Semua manusia berdosa Nah Tak hanya itu Allah juga Gak cuma kasih hujan matahari Tapi Tuhan juga memberikan keturunan untuk Adam dan Hawa Tuhan memberikan seorang teman bagi mereka Pendampi hidup mereka Pendampi keturunan mereka Dan Allah mengarungiakan Kain dan Hawa Dan coba kita buka lagi kejadian 4 Kejadian 4 Sudah kita membaca ayat 1 dan ayat yang kedua Kain dan Habel Kemudian manusia itu bersetubuh dengan Hawa istrinya Dan mengandungan perempuan itu lalu melahirkan Kain Nah kata perempuan itu Aku telah mendapat seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan 2 Selanjutnya dilahirkannya lah Habel adik Kain Dan Habel menjadi gembala kambing domba Kain menjadi petani Nah Kemudian Hawa ini melahirkan Kain Dan kemudian melahirkan Habel Seperti yang tadi Suci sudah bilang Karena Adam dan Hawa itu sudah berdosa Maka manusia yang lahir setelahnya itu Tidak mungkin tidak berdosa Pasti manusia itu berdosa Begitu pulang lain dan Habel Kain dan Habel adalah orang berdosa Nah Pasti ada saat-saat dimana mereka itu tuh Kalau sebagai saudara ya Seperti tadi Suci sudah tanya ke kalian Berantem gak? Berantem pasti ya Pasti mereka saling berantem Saling mungkin saling memusuhi gitu ya Marah-marahan Habis itu ada pikiran buruk Pikiran jelek Bahkan hingga perkataannya itu kasar gitu ya Dan mereka juga pasti ada saat-saat dimana Mereka gak ngautaan kepada orang tua mereka Dan kepada Allah Dan dibilang di Alkitab ketika mereka bertumbuh besar itu Mereka berkerja doang pasti ya Nah Kain tadi menjadi apa? Petani Sedangkan Habel menjadi Gembal Layak Gembal kaming domba Kalau jadi petani Menurut kalian kain mau ngapain aja sih? Kain ngapain sih jadi petani? Petani tuh ngapain ya? Bajak tanah Terus nanam benih Terus ketika hariku menuai Mereka menuai itu hasil tanah mereka gitu ya Mengumpulkannya gitu Lalu mungkin diolah gitu Nah Ketika Kalau Habel Saya malanya Habel jadi gembala Misalnya gembala ngapain aja Ya Gembala biasanya ngapain sih? Gembala Kambing domba Bawa domba Yang keluar anda Cari ladang Cari ladang yang rumput Bagus-bagus Ditungguin Ya kak Terus dibawa kasih minum Biar mereka tumbuh subur Tunggu sehat Ya bisa punya anak lagi Makin banyak Kambingnya Kambing domba Dan juga Kalau misalkan gembala Biasanya Melindungi hewannya Pasti ya Nah Gembala ini juga Pasti melindungi Tanganan dombanya Habel juga pasti Melindungi Binatang-binatangnya Dari terekaman Binatang yang buas Dari binatang-binatang yang jahat Yang mau menerekam Memakan Kambing dombanya Nah Lalu kita membaca Ayat 3 sampai Ayat yang kelima Setelah beberapa Laku Langannya Maka Kain mempersembahkan Sebagian dari Hasil tanan itu Kepada Tuhan Sebagai korban Persembahan Habel juga Mempersembahkan Korban Persembahannya Dari anak Sulung Kambing dombanya Yakannya anak-anaknya Maka Tuhan Mengindahkan Habel Dan korban Persembahannya itu Tetapi Kain dan korban Persembahannya Tidak diindahkannya Lalu hati kain Menjadi sangat Panas Dan rupanya Murah Suatu hari Mereka mempersembahkan Korban Kepada Tuhan Sebagai rasa Ucapan syukur mereka Karena Tuhan Sudah menyertai Hidup mereka Sedemikian Sedemikian Klamanya Sedemikian Melimpahnya Dalam hidup mereka Mereka ingin Bersyukur kepada Tuhan Dengan mempersembahkan Persembahan Berupa korban Nah Persembahan mereka ini Dari mana? Dari hasil Tanah mereka Berhasil Pekerjaan Mereka Selama ini Apa yang mereka Selama ini Kerjakan Apa yang selama ini Mereka hasilkan Ini yang mereka Persembahkan Kepada Tuhan Dibilang disini Kain itu Mempersembahkan Sebagian dari Hasil tanahnya Tapi kita Lihat lagi Disini Haber mempersembahkan Apa? Haber mempersembahkan Anak sulung Dari kambing Dombanya Berarti anak sulung Itu yang paling Bagus Anak sulung Itu merupakan Yang pertama Jadi ketika Kambing tombanya Ini memiliki Anak yang pertama Ini yang dikasih Kepada Tuhan Berarti yang Terbaik Alam melihat Kepada Habel Dan kain Mana sih Yang memberikannya Dengan sungguh-sungguh Mana sih Yang memberikan Dengan Memberikan Dengan Setemuk hatinya Memberikannya Terbaik Untuk Tuhan Dan Tuhan Berkenan Kepada Persembahan Habel Mungkin Ada disini Kain Ketika Mempersembahkan Hasil panennya Kain Ya udahlah Salah aja Mungkin Tapi kita tidak tahu Tidak diberikan Kitab Nah makanya Tuhan Lebih berkenan Kepada Habel Lalu Dibilang disini Apa? Dirilah hati Kain Dibilang hati Kain itu Menjadi Panas Lalu Hati Kain Menjadi Sangat Panas Sangat Panas Dan Mumpanya Murang Mumpanya Sebel Udah Betek Kayak Kok Diterima Penolakan Itu Pasti Sakit Ya enggak Ditolak Sama Manusia Sama 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 Nah Gimana Ketika Ditolak Sama Halak Misalnya Gini deh Kalian Ditolak Sama Teman Kalian Kalian Misalnya Nama Di Pacar Tidak Bercanda Ya Yuk Main Sama Aku Main Sama Kamu Boleh Atau Mungkin Di Sekolah Aku ikut kerja ngomong sama kamu ya, aku ikut ngomong sama kamu ya Terus temen kangen, ganteng kak, apaan sih? Apaan sih? Pergi lo gitu kan, pergi lo pergi gitu kan Nggak usah kita keteket gitu kan, ditolaknya kayak gitu Gimana rasanya? Sakit ya gak? Kayak, ih kok lo gitu gitu kan? Kayak, ih gue kesel banget sama lo, kenapa ditolak gitu kan? Kan ngomongnya baik-baik, mungkin seperti itu gitu ya Kayak gitu aja, ditolak manusia aja bikin kesel Gimana kalau kalian ditolak sama Allah gitu kan, makin sebel gitu kan Maka dari itu emosinya kain ini tuh gak bisa ditahan Tapi di ayat 6 itu Tuhan memperingati Ya di ayat 6 sampai ayat yang ke 7 Tuhan itu ingetin kain Tuhan tau gak hati setiap manusia? Tau ya Nah di ayat yang ke 6 sampai ke 7 Tuhan bilang Mengapa hatimu panas dan mukamu murah? Wah nanti Tuhan tau ya Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik Dosa sudah mengintip di depan pintu Ia sangat menggoda engkau, tapi engkau harus berpuasa atasnya Ya kata Tuhan Kenapa kain? Kenapa kamu marah? Kenapa kamu bete? Kenapa kamu besel? Gitu ya Kalau kamu kalah sama dosa kamu Gitu ya, kalau kamu Kamu harus bisa kuat ya Kamu harus bisa melawan itu keinginan daging kamu Kamu harus bisa melawan dosa itu gitu ya Dosa itu sangat penggoda Tapi kamu itu bisa berpuasa atasnya Kamu dan kamu harus berpuasa atasnya Tuhan sudah memperingati kain sedemikian rupa gitu ya Tapi Apa yang kain? Apa respon kain? Coba kita lihat di ayat ke sana Kata kain kepada Habel adiknya Marilah kita pergi ke Padang Ketika mereka di Padang Tiba-tiba kain memukul Habel Adiknya itu lalu membunuh di Apa rasanya kain? Dia nggak mau dengerin kata Tuhan Biarin aja dong sahabat kuasa atas saya Biarin aja Bersepul gitu kan Akhirnya kain ajak Ajak Habel, Padang Mungkin Padang itu tempat yang jauh Dimana orang tuanya itu nggak bisa lihat mereka berdua gitu ya Di bagian jauh abis itu Abis kain ngapain? Mau bunuh Habel ya Nah ini adalah pembunuhan pertama Kalau adik-adik baca kitab dari kejadian satu, dua, tiga Dari kejadian empat ini Tersetap pembunuhan pertama Yang dilakukan oleh manusia Tragisnya, sedihnya, kacaunya Yang dibunuh adalah saudara sendiri Jadi Betapa mengerikannya Adik-adik bisa denger ya Kalian bisa denger gitu Betapa seremnya gitu ya Ketika manusia sudah jatuh ke dalam dosa Gitu ya Ketika manusia udah nggak mau dengerin Tuhan Betapa kejamnya mereka Bahkan saudaranya sendiri aja Mau dibunuh Bahkan dibunuh gitu kan Bukan mau ngaji gitu ya Dan tidak ada kasih sama sekali Nah Tuhan tahu nggak apa yang diperbuat oleh kain Kita tahu ya Sejak Tuhan itu adalah Allah yang maka tahu Maka dari itu Tuhan berapa nanya ke kain Eh kain Mana adik kamu Mana label Mane Di depan Ya Tapi kain bilang apa di ayat 9 coba lihat Aku tidak tahu Tahu Tidak Nggak tahu Emangnya Aku penjagaan aku Emangnya Aku banyak Emangnya aku babysitternya Emangnya 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 Nggak tahu Nggak tahu Kain Ketika Tuhan menegur kain Ya ini secara tidak langsung teguran gitu ya Ketika Tuhan menegur kain Mengingatkan kain Sebenarnya dosanya Kain malah bilang Oh Gitu kan Nggak tahu Emang aku penjaga adikku gitu Betapa Mengeritannya ya Ketika manusia sudah jatuh ke dalam dosa Lalu Di ayat Yang Kesepuluh Sampai ayat yang Kedua belas Itu perkataan Tuhan Menghukum kain Coba kita baca Firmannya Apakah yang telah kau perbuat ini Darah adikmu itu Berteriak Kepadaku Dari tanah Maka sekarang Terkutuklah engkau Terbuang jauh Dari tanah Yang mengangakkan mulutnya Untuk menerima darah Adikmu itu Dari tanganmu Apabila engkau Mengusahakan tanah itu Maka tanah itu Tidak akan memberikan hasil Sepenuhnya lagi Kepadamu Engkau Menjadi seorang pelarian Dan pengembara Dari bumi Ya Tuhan Menghukum kain Menjadi seorang pelarian Dan pengembara Bahkan Bahkan katanya tanah itu Tidak mau menerima Dia Lalu apa respon kain Coba adik-adik Di ayat 13 Apa sih respon kain Kain bilang Hukumanku itu Lebih besar daripada Yang dapat kutangmu Wadaw Mungkin ya Wadaw Kain bilang Kain bukannya Ketika dihukum Tuhan Dia minta ampun Tapi dia malam apa Malam lah Melawan Dia malam lu Tuhan Hukuman itu tuh Lebih berat Daripada yang bisa aku tanggung Gimana ceritanya Gitu kan Kain ini Tidak meminta ampun Atas dosa Dan kesalahannya Ya Dia gak Menyesali Perbuatannya Dia malam Melu gitu ya Yang dia sesalin Apa Allah mengetahui Dosanya Itu serem Banget gak sih Maksudnya Kayak Kamu tuh ditegur Tuhan Gitu kan Tapi kenapa Malah ngelak Ini Tuhan lo yang negur Gitu kan Emangnya kain gak takut Gitu Kita aja Misalkan Kalau Lagi Ditegur Salahnya Kita tuh kayak Kalau bohong Makin Panas Gitu kan Gimana nih Makin gugup Gitu Ini kain Ditegur Tuhan Malah Ditegur Penciptanya Sendiri Betapa Mengerikannya manusia Ketika manusia Sudah jatuh ke dalam dosa Sudah gak ada lagi Sudah gak ada lagi Kasih Mengasihi Allah Apalagi mengasihi Sesamanya Sudah gak ada lagi Nah Kemudian Kita baca lagi yang 14 Engkau menghalau aku sekarang Dari tanah ini Dan aku akan tersembunyi Dari hadapanmu Seorang pengarian Dan pengembara diru Maka Barang siapa yang akan bertemu Dengan aku Tentu akan membunuh aku Bahkan dia bilang Pasti deh Siapapun yang ketemu aku Nanti pasti bakal bunuh aku Karena aku adalah Seorang pengembara Dan pelarian Di bumi ini Gitu ya Kain ini merasa Hukuman dari Allah ini Terlalu berat Gitu Bahkan dia lama bilang Pasti deh Kok ada yang ketemu Sama saya Bakal ngebunuh nih Bakal ngebunuh saya Gitu dia ngomong Bahkan ngomong kayak gitu ya Kain juga merasa Hukuman ini berat Kenapa ketika Berada jauh dari orang tua Berarti dia gak bisa mendapatkan Kenyamanan Seperti dia bersama orang tua Orang tuanya gitu ya Coba bayangin Kalo kalian Jauh dari orang tua Misalkan nih Kalo kalian di sekolah Lagi ikut rat-rat gitu Kalo ada rat-rat ya Kalo kalian ikut rat-rat Apa sih rasanya Itu kan jauh dari orang tua Pasti kayak repot sendiri gak sih Makan nanti harus cuci piring sendiri Gitu kan Harus ambil sendiri Bangun Rapikin tempat tidur sendiri Gitu Makanya gitu aja Menurut kita kayak Pengen pulang Pasti ringgitukan Pasti ringgitukan Maksudnya Pengen pulang Gak enak Harus ingin sendiri Sesediri Kalo dirumah enak mungkin Diberesin mama Diberesin papa Diberesin ii Itu kan Diberesin orang rumah Intinya gitu kan Kalian tinggal jadi Duduk Gak makan Gak makan Gak perlu cuci piring Gak perlu ini Gak perlu itu Gitu kan Bagaimana kainnya Harus menjadi pengembara Sendirian Ya dia harus Ya udah jalan aja gitu Di bumi Sendirian Jangan lantung gitu kan Nah Tapi Kita mau lihat betapa baiknya Tuhan kita Kepada manusia yang Sebegitu bobroknya gitu ya Kita baca ayat 15 Firman Tuhan kepadanya Sekali-kali tidak barang siapa yang membunuh kain Akan dibalaskannya kepadanya Tujuh kali lipat Kemudian Tuhan menaruh tanda pada kain Supaya ia jangan dibunuh Oleh barang siapapun yang bertemu dengan dia Tuhan bilang apa Enggak kain kamu gak bakal dibunuh Siapa yang membunuh kamu Masih bakal dibalasin tujuh kali lipat Padahal kain udah membunuh habel loh Tapi lihat betapa baiknya Tuhan kita kepada Ciptaannya Kepada manusia Ya Alam kita ini memiliki kasif yang luar biasa hebatnya Ya Alam ini masih melindungi kain meskipun Kain adalah seorang yang sungguh sangat berdosa gitu Berdosa Ditegor Malah marah-marah Dihukur Malah ngeluh gitu kan Ya dan dia juga gak mau mengapa salah Atau meminta maaf gitu ya Lalu di ayat 16 Lalu kain pergi dari hadapan Tuhan Dan dia menetap di tanah not di sebelah timur Eden Ya Ya pergi dari tempatnya Dan akhirnya dia menetap di tanah not Ketika Ya kita mungkin gak ditulis gitu ya Menurut kalian Kalau kalian memposisikan diri kalian jadi Adam dan Hawa Gimana rasanya? Anaknya mati gitu ya Anaknya dibunuh Bukan oleh saudaranya sendiri Dan si kain ini Hal juga harus pergi meninggalkan Adam dan Hawa Jadi kayak Ya berdua lagi Gitu kan Nah Pasti mereka sedih gitu ya Tapi Kalau kita baca terus di kejadian empat ini Allah gak membiarkan Adam dan Hawa tetap sendirian Allah menggantikan Habel dengan Baya tempat siapa? Coba kita baca ayat 25 Kejadian empat ayat 25 Adam bersetubuh pula dengan istrinya Lalu merepon itu melahirkan seorang anak laki-laki Dan menamainya Seth Sebab katanya Allah telah mengaruhi aman kepadaku Anak yang lain sebagai ganti Habel Sebab kain telah membunuhnya Ya Allah menggantikan Habel dengan Seth Ya Allah menggantikan Apapun yang kita kehilangan yang Ketika kita kehilangan sesuatu Kita yakin pasti Tuhan akan menggantinya Nah Seth ini menunggu menjadi anak Yang pastinya mengasihi dan menaati Allah Dan melalui keturunan Seth inilah Nanti akan melihat seorang Juru selama Siapa? Tuhan ya Tuhan Yesus Ketika manusia jatuh ke dalam dosa Malau cerita ini kita bisa lihat Ketika kain jatuh ke dalam dosa Manusia jatuh ke dalam dosa Kita bisa lihat betapa mengerikannya Tingkat manusia ini Ketika manusia laki ini Udah gak menaati Allah Udah gak mau dengerin Allah Udah gak mau mengasihi Allah Dosa ini menghancurkan Kemampuan manusia Dalam mengasihi Allah Dan selesai Ketika manusia sudah Enggak mengasihi Allah Sudah gak menaati Allah Bahkan sudah memberontak terhadap Allah Hal ini akan berdampak Kepada kehidupan kita sehari-hari Hal ini akan berdampak Kepada sesama kita Mungkin kita jadi kayak apa Kayak suka sensi yang masuk sama kita Gitu ya Kita pokoknya dalam mengasihi orang lain lagi Ketika manusia jatuh ke dalam dosa Bukan berarti seperti yang tadi disi sudah bilang Bukan berarti manusia itu ditinggal Allah Bukan berarti Allah membuang manusia Allah meninggalkan kita Allah memutuskan hubungan dengan kita Enggak Tapi Allah itu masih mengasihi ciptaannya Yang mengasihi manusia Mengasihi cici Mengasihi kalian Mengasihi semua orang Dengan mengirimkan satu orang penolong Yaitu Yesus Kristus Sebagai jurus sama kita Yang nanti akan mati di atas tayu salib Untuk menembus dosa kita Supaya apa? Supaya barang siapa yang percaya kepada Allah Tidak bina Tidak binasa Mengahirkan 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 yang kekal Jurus sama nanti akan membuka jalan untuk kita Yang membuka jalan untuk kita Supaya kita akan Bisa menuju kepada Keselah mata Supaya nanti kita bisa bersama-sama dengan Tuhan Di sorga yang kekal Sama seperti Kain dan Habel Kita juga lahir dalam dosa kok Emang kalian ada yang suci gitu ya? Ada yang suci? Gak ada dong Ya kan? Kita semua itu lahir dengan dosa dalam gen kita Nah makanya kita itu perlu pertolongan Tuhan Dalam menyadari dan meminta ampun Ya atas semua dosa dan kesalahan kita Supaya apa? Supaya kita itu tidak dihukum atas segala dosa dan kesalahan kita Supaya kita itu tidak mati atas dosa dan kesalahan kita Tapi Ci semua orang itu nanti pasti mau mati Iya Tapi ketika kamu mati, kamu mau mati dalam dosa kamu atau mati dengan kemenangan Kristus? Karena upah dosa itu adalah Upah dosa adalah Mau Nah sekarang buka alkitabnya di Roma 5 ayatnya yang ke-8 Roma 5 ayatnya yang ke-8 Buka Sudah? Sudah ketemu? Roma 5 ayat ke-8 Kita baca sama-sama ya Sudah? 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 1, 2, 3 Akan tetapi Allah menunjukkan kasihnya kepada kita Oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdo-sah Nah dibilang di ayat ini ketika kita masih berdosa Berarti apa? Itu artinya apa? Allah kita itu mati untuk orang yang berdosa Bukan untuk orang yang benar, bukan untuk orang yang saleh Bukan untuk orang yang baik, orang yang suci Tapi untuk orang berdosa Untuk orang yang keji, yang jijik di hadapan Tuhan Orang yang kotor karena diselimuti oleh dosa Tapi semenjak ia mati bagi kita Semenjak Yesus mati bagi dosa kita Itu juga berarti tandanya kita boleh lepas dari belenggudu Kita boleh lepas dari dosa yang selama ini itu sudah menjerat kita Yang sudah menguasai kita Yang membuat kita jauh daripada Tuhan Dan Allah menembus kita itu supaya kita juga boleh hidup kurus di hadapanku Tuhan Maka dari itu kita perlu taat kepada Tuhan Dan meminta ampun kepada Tuhan ketika kita ingat sama dosa-dosa kita Ya ketika kita ditegur Tuhan atau kita ditegur oleh roh kudus gitu ya Kita harus menaatinya gitu Kita gak boleh mengabaikannya seperti kain ketika kain ditegur oleh Allah Sekarang dikasih waktu kalian untuk merenung ya untuk mikirin Pernah gak sih kalian tuh kayak kain gitu ya Mungkin kalian memang tidak membunuh orang gitu ya Tapi pernah gak sih kalian benci sama orang Saksim sampai sebelumnya gitu ya Terus ketika kalian ditegur Tuhan jangan begitu gitu ya Kalian malah tutup kuping Kalian malah abain kayak Ah bodo banget Bodo amat gitu ya Atau mungkin ketika kalian berbuat dosa Kalian berbuat salah gitu Misalkan kalian memencontek Tiba-tiba ada yang menegur dari dalam diri kalian Ya entah Tuhan yang menegur atau roh kudus yang di dalam hati kita menegur Dia bilang jangan gitu gitu ya Atau kalian ada perasaan gak enak Dan kalian tau inginnya gak boleh gitu Tapi malah kalian abain Malah kalian ah bodo amat lah Ah biarin aja lah malah dilanjutin gitu Kalian menutup telinga kalian dari Tuhan Dan ketika kalian ditegur Ketika kalian mungkin dihukum Allah Kalian malah marah-marah Dimana sih Tuhan gitu ya Malah kalian menyalakan Atas hukuman yang Tuhan berikan kepada kalian Dan kita itu gak minta ampun Atas dosa kita Kita malah kayak Ah gimana sih Tuhan Bodoh lah gitu Dan segala macem gitu Mungkin ya Nah kalau kalian Sekarang cuci kasih waktu Untuk kalian berpikir ya Untuk kalian ingat Ah gak ya saya kayak gini Pernah gak ya Cuma cuci kasih waktu buat kalian Nah kalau udah Udah ingat Terus kalian udah sadar Oh iya ternyata itu salah Nah sekarang cuci mau kasih waktu kalian Untuk berdoa Minta ampun atas kesalahan kalian Ya minta ampun atas Dosa dan pelanggaran kalian Cici mau Undang kalian untuk berdoa Masing-masing berdoa Mari kita berdoa Tuhan Yesus terima kasih Jika Tuhan masih Memasuki kami Tuhan masih menegur kami Atas dosa-dosa kami Tuhan masih menghukum kami Sehingga kami Boleh dapat menyadari Dosa kami Dan kembali ke jalan yang benar Ya Tuhan Kiranya Tuhan yang boleh Berikan roh kudus Yang terus-menerus Boleh mengingatkan kami Atas dosa-dosa kami Dan berikan kami Hati yang Mau taat kepada Tuhan Sehingga kami boleh Lepas dari dosa-dosa kami Terima kasih ya Tuhan Hanya di dalam Nama Tuhan Yesus Kami telah berdoa Amin Nah adik-adik Cici lupa Ayat hafalannya itu Dari Roma 5 Ayat 8 yang tadi ya Ayat hafalannya Di Roma 5 Ayatnya yang ke 8 Nanti kalau misalkan Mau membeli Ayat hafalan Bisa kasih ke Cici Sintia Untuknya di kelas Yohannes Dan kelas-kelas Kasih ke Cici Ocak Oke Oke